Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video tutorial saya Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial cara migrasi database Excel ke SQL ya ini khusus bagi pengguna user aplikasi dewa maupun aplikasi VA Autoraspon ya yang mau menggunakan database MySQL ya jadi database di aplikasi dewa itu bisa Excel maupun MySQL tapi ada beberapa keuntungan ketika teman-teman mau berpindah dan mendapatkan beberapa keuntungannya diantaranya adalah seperti ini jika teman-teman menggunakan database MySQL itu akses databasenya lebih cepat ini khususnya kalau misalkan databasenya sudah lumayan banyak ya misalkan databasenya di atas 1000, 2000 5000 mungkin sehingga nanti kalau mau membaca datanya akan lebih cepat lebih cepat kalau menggunakan database MySQL terus jumlah data bisa lebih banyak ya kalau di Excel itu itu kalau misalkan jumlahnya banyak misalkan sampai ratusan ribu jutaan itu akan sangat lama ketika akan membuka aplikasinya tapi ketika menggunakan aplikasi MySQL itu akan lebih cepat tapi kalau misalkan teman-teman datanya cuma di atas di bawah 1000 ya maksimal mungkin 1000 itu sih nggak masalah ya pakai Excel saja tapi kalau misalkan datanya banyak ratusan ribu jutaan itu harus menggunakan MySQL supaya lebih cepat terus lebih ringan juga jadi ketika aksesnya lebih cepat otomatis kerja aplikasinya lebih ringan ya dan tidak mudah korup ya jadi ketika menggunakan MySQL ketika aplikasinya ngeheng itu untuk datanya akan tersimpan di sesi telahir jadi tidak hilang ya kecuali kalau masih menggunakan Excel itu akan hilang terutama di bagian ini fitur formulir itu nanti akan hilang respon yang terakhir makanya disarankan kalau menggunakan fitur formulir itu database-nya adalah MySQL oke sekarang kita coba membuat ya atau migrasi ya coba migrasi database dari Excel ke MySQL contohnya seperti ini saya punya database Excel ya ini yang server ini ya yang datanya sudah lumayan banyak ukuran filenya di angka 1,9 MB ini datanya seperti ini untuk nama filenya bebas ya yang penting Excel nah ini nanti ada sheet setting, mapping, form ini semuanya untuk settingan aplikasi Dewa ya dan ini nanti akan saya pindahkan atau migrasikan ke database MySQL langkah-langkahnya adalah install aplikasi MySQL Front ya jadi selain menggunakan aplikasi MariaDB yaitu HDSKL bisa juga dengan menggunakan MySQL Front kenapa saya pilih MySQL Front itu karena di dalam MySQL Front itu ada istilahnya adalah import langsung dari Excel jadi ketika kita mau migrasi itu langsung saja nanti bisa browse langsung dari file Excel yang ini ya kalau menggunakan MySQL Front tapi kalau dengan menggunakan MariaDB itu nggak bisa nggak bisa langsung itu harus ada caranya karena untuk cara yang menggunakan MariaDB sudah saya jelaskan di video yang lain nah sekarang cara cepat menggunakan MySQL Front oke sekarang silakan teman-teman install dulu aplikasi MySQL Front untuk aplikasinya sudah saya lampirkan juga di dalam folder instalasi aplikasi Dewa yaitu letaknya atau posisinya disini di bagian atau di folder tutorial baca dulu nah disini nanti ada folder installer nah terus kemudian disini ini adalah file MySQL Frontnya ini instalasinya file instalasinya cuma 4 MB ya atau 3,9 kalau misalkan belum punya atau nggak ada itu bisa download ini sudah saya cantumkan di deskripsi nanti silakan teman-teman langsung download saja ukurannya kecil nggak sampai 4 MB ya silakan di install ya di install terus kemudian silakan buka aplikasi MySQL Frontnya saya sudah menginstallnya sehingga langsung saya buka saja MySQL Front ikonnya seperti ini ya ada M dan V ini lah ketika nanti baru buka nanti di bagian layar utamanya itu akan ada open connection disini sebelumnya belum ada ya ini saya sudah membuatnya ini saya sudah membuatnya sebelumnya ini berarti sudah ada tapi kalau misalkan teman-teman baru menginstall disininya belum ada belum ada masih kosong nah kalau masih kosong silakan klik tombol new nah tombol new disini nah nanti akan diarahkan ke add account account itu untuk mengakses database yang ada di PC teman-teman semuanya nah untuk isinya itu disamakan dengan yang pas ini di hd.skl nah disini contohnya host hostnya ini adalah localhost ya terus untuk portnya ini samakan dengan yang ini portnya sama ya untuk user ini juga sama user untuk passwordnya ini passwordnya juga sama dengan yang ini ya ini harus harus sama harus sesuai dengan yang ada di PC teman-teman semuanya gak boleh beda ya untuk penamaan untuk nama bebas misalkan mau nama koneksi dewa ataupun sql bebas ya untuk penamaan bebas tidak boleh pakai spasif kalau sudah di ok saja nanti muncul disini muncul disini kalau sudah di klik tombol open nah nanti muncul database nya kalau di hd.skl juga sama ya tampilannya seperti ini guys ini disini tampilannya saya di tempat saya itu banyak karena memang saya sudah membackup database-database saya jadi tampilannya banyak ya mungkin teman-teman cuma sedikit mungkin beberapa saja tapi kalau di tempat tempat saya ini banyak karena saya sudah membackup untuk database yang saya gunakan oke untuk ketika teman-teman sudah menggunakan aplikasi dewa nanti akan ada dua dua ini ya database ya yaitu database ini db.bylis dan server dewa ini yang wajib ada sebelumnya menggunakan aplikasi dewa jadi harus ada db.bylis dan server dewa kalau belum yang paling paling penting ini db.bylis yang langsung digunakan ya tapi kalau server dewa ini nggak wajib digunakan kalau misalkan menggunakan excel tapi kalau misalkan server dewanya kok nggak ada misalkan ini saya hapus saya hapus ya ini berarti server dewanya nggak ada silakan tambahkan dulu tambahkannya dengan cara klik menu berkas atau file ya kalau misalkan bahasa inggris terus jalankan berkas sql yang ini terus silakan masuk ke folder aplikasi dewa terus folder tutorial pilih dump data mysql terus yang ini server dewa sql silakan dibuka open kalau sudah yes nanti muncul ada database yang namanya server dewa isinya ini ya ini tabelnya ini nah kalau di mysql phone juga sama tampilannya tampilannya seperti ini ya jadi databasenya atau tabelnya seperti ini nah kemudian akan saya ganti isi dari tabel ini ya tabel ini ini dengan yang ada di tadi file yang tadi yang ya ini server ini ya ini kan databasenya banyak isinya juga banyak nanti akan dipindahkan ke database mysql nah ini ada cek cek 1, cek 2, cek 3 dan seterusnya ya ini banyak ini ukurannya banyak dan ada beberapa sheet yang lain ini nanti akan saya pindahkan ke mysql nah langkahnya itu di ini di mysql phone yang ini ya kalau di mysql ini nggak ada fitur untuk export dari excel adanya di mysql phone oke sekarang di tabel atau database server dewa untuk tabel yang ini di delete aja nggak apa-apa ya ini delete aja di kanan delete supaya kosong ini kosong ya sehingga nanti tidak ada tabel lagi ini juga kalau di refresh ini sudah hilang ya kosong seperti ini saya maksimai saja ini sudah ada nama database-nya adalah server dewa tapi database-nya kosong nah supaya terisi oleh sheet yang ada di ini di file server ini ya itu dengan cara di di import ya di import namanya dengan cara klik kanan yang ini disini di server dewa di klik kanan nah terus kemudian import nah disini import terus kemudian pilih yang microsoft excel file jadi di machine chrome itu ada fitur untuk mengimport langsung dari file excel sehingga nggak perlu mengedit apapun lagi ya seperti itu nah seperti ini terus silakan cari file excelnya nah disini server copy ya yang ini yang ukurannya 1,9 ya nah ini ini kan 1,9 file yang ini silakan di klik terus kemudian open nah nanti akan terbuka seperti ini nah nanti ini isinya adalah sheet yang ada di file excel tadi nah kemudian kita akan mengimport apakah beberapa sheet saja atau salah satu sheet saja atau semuanya nah kita bebas misalkan mau satu saja ya berarti klik salah satu klik kayak gini terus kemudian forward ya kalau misalkan beberapa ya tinggal di blok saja beberapanya ini misalkan ini, ini, ini kayak gini nah ini bisa memilih beberapa sheet yang akan kita import bisa juga seperti itu atau bisa juga semuanya berarti dari awal sampai akhir itu semuanya di blok itu bisa jadi akan mengimport semua sheet yang ada di file serbunokopi tadi terus kemudian setelah di blok seperti ini atau diseleksi ini sudah semuanya diseleksi ya kemudian klik forward nah seperti ini kemudian di bagian karakter set pilih saya biasanya yang ini yang paling bawah utf8mb4 yang ini yang ini yang atau paling atas seperti ini ya silakan settingannya disesuaikan sama dengan ini nanti kalau tidak bisa bisa diganti dengan yang lain kalau sudah di klik tombol run nah nanti akan jalan dan muncul secara otomatis sheet yang tadi di excel masuknya ke sini ya oke ini sudah muncul semuanya dan sudah selesai kita tinggal close saja close nah itu ya dan ini semua sheet yang ada di file excel tadi semuanya otomatis akan masuk ke sini ya sudah masuk ke sini contohnya ya ini saya buka saya buka file excelnya yang kayak gini ini misalkan ada sheet setting sheet setting ini sheet setting ada terus data browser nya disini ada ini kan nah disini ini sesuai dengan ini ya ini sesuai dengan ini ini juga sesuai jadi isinya sudah sama persis untuk nama sheet nya juga ada sesuai dengan yang tadi ada WA1 WA2 WA3 juga ada disini WA1 WA2 WA3 ada terus kemudian oke ini tutup saya tutup ya ini sudah berhasil di import nah berarti kan siap dipakai ya artinya database server yang ini itu sudah dipindahkan ke mysl nah terus kemudian untuk menggunakan untuk menggunakan database mysl ini itu disettingan di aplikasinya itu tinggal edit di bagian profile nah disini di bagian profile silahkan dibuka nah disini ini nanti di bagian yang perlu didit adalah yang ini database nah database nya apa database nya adalah mysl buru besar buru kecil gak apa-apa ya gak masalah gak mengaruh terus host name nya berarti tadi sama kan dengan yang tadi ya yang di pas membuka aplikasi id atau aplikasi skl pro host name nya berarti yang local host yang ini host name nya terus kemudian database name nya database name nya berarti yang ini nah ini ini server dewa berarti database name nya itu server dewa seperti itu terus usernya usernya itu yang ini penggunanya atau root ya ini root root nah ini terus password nya nah password nya itu yang disamakan dengan yang ini sandinya sandinya apa ya ditulis disini misalkan 123456 sekarang kayak gitu kalau sudah di save kemudian ditutup terus kemudian silahkan jalankan lagi aplikasi dewa nya nanti di bagian setting pastikan sudah terpilih untuk database mesial ya harusnya ke database mesial oke seperti itu nanti tinggal diaplikasikan kalau nanti ada formulir masuk atau mau mengedit tinggal di bagian ini saja di mysql front atau pakai hd-sql jadi gak perlu nutup aplikasinya oke seperti itu saja untuk langkah-langkah cara migrasi dari database excel ke mysql semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berminat dengan aplikasi dewa bisa menghubungi nomor saya yang ada di OCC bagi teman-teman yang sudah menggunakan ketika ada misalkan ada masan atau ada kendala silahkan bisa hubungi nomor saya juga atau langsung ke grup instagram oke semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati